Di malam dan sunyi, dudukku termenung sarang diri di jendela sepi. Hingga dini hari, ku menantikan kepulanganmu. Namun kata hanya sekadar tinggal kata-kata. Jee, terima kasih sebab sudi ajak Mak Cik berbuka puasa di rumah Seri. Mak Cik rasa seronok sangat. Seri pun seronok Mak Cik. Kalaulah Mama Seri macam Mak Cik, mesti best, kan? Tak baik cakap macam itu, sayang. Mungkin Mama Seri sibuk. Ibu mana yang tak sayangkan anak. Seri janji dia jangan cakap macam itu lagi. Ayah dengan Mama Seri dah balik. Mak Cik tunggu sebentar, ya? Ayah. Mama mana? Ada kereta itu. Tadi pukul. Ayah. 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 Pasti dah keluar, Abang. Selamat tinggal. Kau tidak? Apa kau buat lelaki aku? Siapa suruh kau nampak ke rumah? Berhampas! Berhampir kau nak nampak lagi aku? Bantu! Sepat! Sepat! Telefon polis sekarang. Hati-hati luar tanpa ini. Nak keluar, kita jadi buah. Sepat! Abang... Abang... Abang janji Abang nak tunggu kasih. Abang dah lupakan apa dia janji Abang. Apa janji? Apa dah janji? Bersabar je, Abang. Bersabar... Janganlah dulu. Dekat! Lepasan! Bersabar. Bersabar je, Abang. Bersabar. Bersabar je, Abang. Abang, Abang. Abang. Tolonglah kasih, tolong. Kasih balik. Abang, Kasih nak balik mana? Tempat Kasih ada sisi Abang dengan anak-anak. Abang, tolonglah. Kasih, tolonglah, faham Abang. Kasih beli. Abang, sampai dia berima kasih macam ini, Abang. Kasih beli. Sekarang, kena bantam Abang ya? Abang kena bantam. Abang masyik click. Abang mbak. Abang. Abang. Am 분ah. Abang. 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 Abang, ал сад. Abang masyik Seven Mother. Ayah, coba udah datang kemb Glück. Diriku menanggung sepi Dengan iklam adukaku yang tak bermakna bagimu Bagaikan mahu ku di tepi kentang Begitulah aku di dalam hidupmu Ada tiada tak memberi kesan Hanya aku menanggungkan bilman Eh, apa kan ini? Ya Allah Encik 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 Encik, kenapa ini Encik? Encik 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 Encik, di mana Devi? Kau dah ada di rumah Tadi kau pengsan Nasib baiklah ada Abang Handsome di luar itu tolong hantar kau Ya Macam mana saya boleh sampai di sini Devi? Dia angkatlah Angkat? Kau kenapa, Kasih? Kasih. 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 Encik buat apa dengan saya tadi? Eh, awak dah okey dah? Saya tanya dengan Encik-Encik buat apa dengan saya tadi? Saya tak buat apa-apa. Boong. Siapa suruh Encik angkat saya? Siapa suruh Encik pegang saya? Kita ini bukan Morim. Encik sebenarnya sahaja nak ambil kesempatan di atas saya kan? Saya buat rapot polis manam ini juga! Rapot? Rapotlah polis. Awak rasa takutkah? Dalam keadaan macam tadi, apa pilihan saya ada, Encik Kak? Nak saya biarkan awak tepi jalan macam itu? Malam muta, terlentang, terbongkang. Saya ini manusia ada hati perut tahu. Bukan macam awak. Dah lah orang tolong. Lepas itu, Mama marah pula. Sia-sia lah tolong orang macam awak ini. Belum pula? Kenapa? Kau kenapa ini? Ha? Tadi kau pergi mana sampai pengsan tepi jalan? Kenapa Umi tak beritahu Maria? Yang pentina itu sudah keluar dari penjara. Semalam dia terserah dan Maria di rumah. Tadi nak rampas sampai tidur aku dah pada Maria tahu. Umi! Memang aku tak nak beritahu kau. Kalau kau tahu macam ini lah nak. Mengelupuk, penyek untuk hala. Aku dah buat macam macam dah nak hala bertina itu. Dia degil juga. Nak berapa mana? Nak suruh kebunuh dia. Habis itu sekarang mana nak buat macam mana? Umi saja dah tahu dah rumah Maria di mana. Nanti dia kacau, kacau, kacau Maria lagi. Umi! 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 Tak pergi nanti lah orang tengah fikir ini. Cuma tengok aku tengah sibuk berfikir ini. Sekarang membuka puasa dengan penambah aku juga. Kau ini kan? Alah, Maria bukan ada puasa di sini pun. Ngomong nanti dia. Masa cuma nanti dia. Sabi nanti, dia itu pun. Mereka fikir kandatasi, ituностью. Mereka dapat Cara tubuh berfikir. Kau ini nanti dia. Kau ini, mereka akan kaini, aku. Mereka tidak perlu. Kalau teman-tahua akan matah ke sini. Kau ini ada yang lain, kamu ada yang lain. selamat menikmati Ya, betulkah Mama bukan Mama seri sebenar? Patutlah, saya ceritanya-tanya. Kenapa Mama tak macam Mama orang lain? Alon dengan Alon tahu. Mak Wah, Pak Mat, Umi... Umi sorang saja yang tahu. Pak Mat dengan Mak Wah tak tahu siapa Mama sebenar seri. Jadi selama ini, seri sorang saja yang tak tahu? Sayang, ayah minta maaf. Ayah tau ayah. Ayah salat. Ayah salat. Ayah salat. Kenapa tak kunci bimu itu? Hari ini kau tak penyadukah? Niyahkah? Tapi lambat sikit pula. Kenapa ini? Devi. Saya dah jumpa Abang Duat. Kau dah jumpa. Betul kau dah jumpa. Kau jumpa, ya? Baguslah, kan? Tapi Devi. Dapat dua dah kahwin. Kau nak lari. Kau nak lari. Dengan iklamah dukaku yang tak bermakna bagimu. Aku tak sangka, Devi. Tapi, budak perempuan yang saya tolong saya itu rupanya anak saya sendiri. Betullah hari pertama saya nampak. Saya ada rasa, Devi. Rupanya dia anak saya. Terima kasih. Tapi, kau dapat tak jumpa anak-anak kau yang lain itu semalam? Tak sempat, Devi. Abang Duat dah suruh saya balik. Dia suruh kau balik? Sampai hatinya dia. Jadi kau tak dapat jumpalah anak-anak kau yang lainnya. Entah. Kesiannya kau. Kau banyak bersabarlah, ya, Kasih? Aku pasti satu hari nanti kau mesti dapat balik keluarga kau. Ya? 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 Eh, itulah lelaki kau, kan? Pak Mat yang beritahu Abang yang Kasih, Miaga, Pak Rumah. Itu pun sebab Pak Mat selalu hantar Kasih di situ. Bila Kasih keluar? Sudah seminggu. Kenapa tak beritahu Abang? Tanyalah Umi. Bukankah surat-menyurat dialamatkan ke rumah Umi? Saya ingat Abang Kasih masih ada lagi lapan tahun, kan? Kalau Abang ada lapan tahun lagi, apa Abang nak buat dengan banduan ini? Mungkin dengan lapan tahun itu, Abang masih boleh berfikir seribu alasan apa yang Abang nak bagi pada isteri Abang yang bodoh dan malang ini, kan? Ya? Maafkan Abang sebab tak beritahu. Abang tak ada pilihan lain, Kasih. Tak ada pilihan lain? Senangnya alasan yang Abang bagi. Ya Allah! Kasih sendiri tahu, kan? Selama ini susah senang kita Kasih sentiasa berada di sisi Abang. Tapi bila Kasih tak ada, hidup Abang tak tentuara. Sampaikan satu ketika itu Abang terpaksa berhutang dengan Alum, tahu. Habis itu? Apa kena mengena kesusahan Abang ini dengan kahwin lain? Senangnya alasan yang Abang bagi. Kasih, sumpah sayang. Ini semua bukan alasan. Dan... Abang bangku. Abang lemah. Abang tak segagah Kasih menghadapi segala kedugaan yang mendatang. Dan Abang mengaku Abang seorang ayah dan seorang... ...suami yang gagal. Tapi dalam hati Abang... ...sayang Abang pada Kasih masih kuat lagi. Dalam keadaan Abang macam itu, Abang terpaksa ikut perintah Umi. Sebab semuanya untuk masa depan anak-anak kita Kasih. Abang dah tak ada pilihan lain. Tapi Kasih percayalah, sayang. Kasih, sayang Abang pada diri Kasih tak pernah mentu. Tak pernah padam. Kasih. Kasih minta maaf, Abang. Sebab tuduh Abang yang bukan-bukan. Masih berbual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab itu dua balik muka-muka. Sepatlah, Nek. Dua-dua pun nak sampai melanggar airport ini. Jangan sikit. Tolong sempat sikit. Tolong sempat, sempat! Bi, nak bawa ke mana barang-barang ini? Pindahlah, Bi. Pindah ke mana? Kanada? Kita semua pindah ke Kanada hari ini juga, Bi. Betulkah Siri cakap yang ibu dah keluar penjara? Ha? Bila saya tengok wajah awak, saya dapat rasa hidup awak penuh masalah. Kedatangan saya di sini untuk pulangkan walet Cik Johan dan juga minta maaf. Itu saja. Terima kasih. Di malam dan sunyi Dudukku termenuk sarang diri Di jendela sepi Hingga dini hari ini Ku menantikan kepulanganmu Namun kata hanya sekadar tinggal kata-kata Bagaikan mau ku di tepi jantang Begitulah aku di dalam hidupmu Ada tiada tak memberi kesan Hanya aku menanggung kerinduan Kepulangan Pertama Pertama al termasih Penuktur beliau Terima kasih Lepasih Pasih Jij kan Anggi Bersambang Setiap Tumpuk Ibaratlah ditiup angin